Intro Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue Syed dari Shoeboxina dan Deep Sky dari Deep Sky TV Udah tau sih Gue sampe ga bisa ngomong karena ini dusnya berbeda Sangat amat berbeda Engga sih ga beda, dia pasti ada ini disini Beda, bos biasa kan black and white, black and white Oh ini juga ada black and white nih Aneh ga ngeliat Ya, ini sedikit unik dusnya Karena ada elemen-elemen Jordan dari tahun 1985 sampai 1990an ya Ini Air Jordan 1 Union Iya, Union Yang baru rilis collab yang kemarin Boxnya ini Desain ini sebenernya sudah ada di sepatu Jordan collabs yang lain Oh sudah pernah, kan gue lupa apa gitu Gue lupa Lo mungkin inget Ya, di Jordan 11 yang low Blue Blue sweat Blue sweat juga gini Ya sama Jadi Sebenernya ini Dari atas ini Collabs Tapi Jadi Sampingnya OG ya Original Original Gue mau nanya nih, Ente tau ga siapa nih yang desain? Yang desain itu dari Union ya? Oh dari Union Ini Desain ini boxnya Desain ini dari Union Oh dari Union Jadi Mereka Kan ini Collabs Jadi mereka desain ini Union tuh dimana tuh? Union tuh di Ale Oh di Ale Ada buka cabang lagi Union tuh udah di PS Terus ada di PIM Union Yang bisa kita ngopi ngopi Udah deh Udah deh Udah deh Langsung kita unboxing Langsung kita unboxing Yasalam Ini ada ceritanya Nabi Pokoknya ini Kreseknya juga Kreseknya ada Sepidolnya Ada nyoret-nyoret Kayaknya anak lo nih Drew nih Langsung aja kita liat Yasalam Ini adalah Air Jordan 1 Union Storm Blue Storm Blue Storm Blue Storm Blue Storm Blue Lo tadi ngomong ini Union Storm Blue Storm Blue Memang dia ada Ada Selain ini ada? Ada warnanya yang Black Toe Oh jadi dua Jadi kalo yang ini kan biru Yang biru Kalo yang satu lagi Clay Black Toe Atasnya Grey White Oke jadi intinya Edisi Union ini Dia ngeluarin dua colorway Ya Siap 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 Coba aneh kurang begitu paham sama Jordan 1 Ente cobalah Cabar kah Jadi Desainnya ini Dia ini Desainnya ini Kayak Vintage Vintage Jadi sepatu Jordan Vintage Townya Townya Semuanya ini Apa namanya Swee apa? Apa sih? Leather Leather yang Black Apa namanya? Apa sih? Pumber Leather Pumber Leather Pumber Leather Tapi Yang anehnya ini Di bagian-bagian ini Itu ada warna yellow Gini Itu menunjukkan kesan Vintage Oh jadi Leathernya itu Biru Cutting dalemnya yellow Yellow Kesannya kayak yellowing gitu Gitu Nah Sisanya Bagus ya semuanya Dari dirinya itu Pumber Leathernya bagus Cuman ada satu yang 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 Gue baru tau Ini Ternyata Swee Nubak Swee Nubak Swee Swee Nubak Swee Jadi Nah Semuanya sama ya Dari sininya Dari Tengahnya ini sama Tapi yang di atasnya ini Yang di atasnya ini Seperti dijahit Seperti dijahit Warna Warna Black Red Brand gitu Tangnya juga kayak ada sambungan Bekas lepas Itu yang bagusnya tuh Iya Jadi kayak lo Larik kencangan robek Panggil suang jahit Bang bang Dijahitin Jadi konsepnya dari union ini Wear me Wear me Itu maksudnya Sepatu yang udah dipake Udah bekas Terus Dijahit lagi Makanya sepatunya ada jahitannya Disini Tangnya juga dijahit Atau kalo lo kan kadang-kadang bisa Hah? Gimana? Gimana tangnya? Ini aneh ngeplay-ngeplay dikit Nyalemnya anjib Jadi Kalo kan kadang-kadang Kalo lo kan suka Nah ini robek Nah mungkin dijahitin Jadi ya anak bawah gue biasa Tuang jahit Gitu Jadi ini konsep Unik Keren Jadi kayak Sepatu bekas Tapi baru Karena di Karena konsep tulam Jadi Dari warna sole-nya ini Sole-nya juga Ya itu warnanya kayak Udah 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 Ini kan buruk putak gitu Yellowing Eh kayak udah yellowing Iya Dan lo perhatiin juga Talinya Talinya itu juga kayak udah yellowing Gading gitu ya Dan anehnya Lo liat dong Putih terus hitam Nyambung Nyambung Jadi kayak dijahit lo liat deh Ada jahitan ini mungkin bisa dikosok Sepatu pelayangan sih Kok banyak-banyak Tadi ini Jadi di sini nih Di sini nih Gopek berdiri nih Oh iya Nih Di bagian ini nih Ngambung nih Iya Jadi memang dua warna tadi Jadi katanya Ini Didye Diwarnain langsung Sama Union Jadi emang Bukan dibikin tapi diwarnain ini Sama Union-nya Terus ini juga Tongue ini juga Kayak ada Off-white Iya Jadi kayak Unfinished Jadi kayak belum jadi Kayak belum jadi Tapi sebenernya konsepnya ini Karena udah dipake Karena udah Udah umur Udah umur Dan yang paling Keliatan tua banget Menurut gue Iya Ini ya Lehernya Leher Lehernya ini Lo kalo merhatiin Ntar kita foto Ntar kan ada fotonya Diteria segala macam Kalo kulit kayak G95 tau gak G95 udah hancur tuh begini Cuman kalo bedanya tuh ada putih-putihnya Tapi kayak ini Kayak udah hancur Memang konsepnya ini semuanya Udah tua Udah umur gitu Dan detail-detailnya ini bagus Semuanya Thumbed leather Kecuali Nike shoes-nya itu Nubak Terus sininya Ini bahan duduk Lehernya Nike logonya juga sama Itu merah Talinya dua warna Tapi kalo misalnya gak cukup dua warna Lo dikasih Extralis biasa Warna yellow union Ini Ininya union banget Oh yellow union Sama ini lagi Jadi dua Ininya sama yang Double ya kalo ini ya Tapi ini Warna union Sama ada bedanya lagi nih bos Di install dalemnya itu banyak tulisan-tulisan Seperti biasa Ini kita harus cabut ya Lalu itu ada ceritanya Ceritanya gitu Tapi sebentar Ininya Desain Wings logo-nya Sebenernya dia Upsize Upsize lagi Gede Iya Gede Lo bilang Upsize kan? Lo bisa kalo ngomong normal kekecilan Lo belinya Upsize Gitu Jadi Link Wings logo-nya Dia Gede Terus ada Ininya Union Los Angeles Union Union Ada tag-nya Union Los Angeles Jadi di dalam install-nya itu Nanti kita tunjukin ininya Kita foto detail pokoknya Sebenernya sama kayak kertasnya itu Oh Kamu bisa buka kertasnya Jadi kita foto Sebelahnya kita kertas kita jabarin Itu jadinya sama Jadi yang sebelah kiri sama sebelah kanan Itu Desain dari sepatu ini Jadi Cerita di balik sepatu ini ada di install-nya Dan ada di kertas Kertas yang tadi kita Kertas yang tadi Coba mungkin bisa kami bikinin Ya Jadi ini kertasnya yang di dalam ini Yang Yang ada di dalam install-nya juga sama seperti ini Bener-bener marah putih Jadi Konsepnya ini Seperti kayak ini Lace Lacenya ini Dia bilang kan black white Di bagian sini Black white Di sini Terus blacknya di sini Jadi Terus di sini Pembatasnya nih Antara white sama blacknya Gitu Jadi Konsepnya ini Oh iya Dan ini boxnya Konsepnya OG Original R21 Bottom Ada NRG nya NRG nya NRG NRG Gitu Terus di sini dibilang Memang benar Sebutnya Sweat Terus Ini yang bikin Yang ngedesain sepatu ini Chris G Frankie JJ B B Mitch Paul Lee Scottie Sait Ini dia Desain dari Tangnya Jadi tangnya itu Stitch Under lace loop Jadi dijahit Terus Disini gak ada Edge binding nya Gak ada Jadi seperti rusak Yang belum jadi Ya udah robek gitu Lo robekin ya Terus Salot 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 Seluruhnya woven Disini Semuanya sama Woven ke apa cewek? Woven Woven Oh itu woman kan cewek Terus ditulis Dibilangin disini juga Di bagian ininya ada Tag United nation Lagi apa? Union Terus Disini ditulis Apa? Di kasih logo Ini bisa gede Jadi Blueprint dari Sepatu ini Ada semua di Kertas Box nya Kertas box nya Dan ada juga di Insole Apain sih lo ini? Gua kayak Pramuga apa yang Ngejelasin SPG nya Gua kayak SPG nya Jadi Blueprint ini Ada di kertas Dan di insole Nah Union itu Adalah Aparel dan clothing Aparel dan clothing Jual aparel Jadi kayak Jual segala macem Aparel Clothing Jadi clothing tuh kayak Buat baju sendiri Dia kayak punya merek sendiri lah Disini juga ada Jadi kayak IPAM Nah itu istilahnya Union nya IPAM kan kayak buat Soy Soy kita Dia buat sendiri juga Clothing Disini juga ada Union Ada di PS Aneh udah bilang tadi Aneh udah bilang Size 2 size 10 Terus ada juga Gantengan Conti ya Yes Tag Ini salah satu tag Yang Banyak orang koleksi juga Karena tag ini Pertama keluar itu Di AJ4 Ya betul Dan harus misalnya Union Oh Union Union Lakangnya ada PS Jadi ini lo beli di PS Jadi Konsepnya ini Seperti itu Jadi Sepatu yang bekas Yang udah wear Udah peter Terus Karena lo cinta dengan Jordan Jadi lo jahit Dengan Desain yang berbeda Color way yang berbeda Intinya diracik ulang Diracik ulang Dengan dijahit Stitching Bagus juga Keren Dan warna ini Warna Storm blue Plus red Kalau yang satu lagi Black toe Ada di atasnya ini Di bagian uppernya itu Warnanya Grey white Grey white Dan yang gue denger-denger yang lebih favorit Yang ini ya warnanya Ya karena ini Karena 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 pertama biru Merah Ya kan Dan warna ini Ini cuma rilis Di Union di Los Angeles Jadi cuma satu Satu toko itu Yang ngeluarin Ini sepatu Ini keluar cuma di Union LA Union LA doang Kalau warna ini ya Warna ini Kalau warna satu lagi Kalau yang warna satu lagi General release Oh general Mata lo kenapa merah Tiba-tiba Ini bos Efek lemnya cakep Jadi keluarnya itu kalau gak salah November 2018 2018 Baru ini Oke Aneh mau tanya Yang paling vital Dan Ente pada penasaran juga Ini Release-nya itu Retailnya itu berapa? Retailnya 190 190 dollar 190 juga And 190 dollar Dan Lo juga pasti tau Penasaran Berapa sampai Jakarta Atau gak di Sell-seller sini Jual berapa Ayo kasih tau Berapa kurang lebihnya 15-an 15 juta Eh Kayaknya Ente selalu Lupa Lupa Ente bayar-bayar-bayar aja Terus lupa gimana Seneng gak paham sama Ente Setiap ditanya lupa Lupa Tanya-tanya Hande Udah ada Hande Terus patut dari Hande Ya kurang lebih 15-an Kayaknya 15-an Jadi dari 190 dollar Menjadi 15 juta rupiah Tapi worth it Karena apa Yang gue bilang worth it Karena keluarnya cuma di Union Los Angeles Jadi Dikit pasti barangnya Dikit Ya pasti dikit lah Dan sempet ini Jadi udah di-release Terus sempet ditarik lagi Tarik lagi Kenapa? Ada yang gak tau sih Gak tau Cuman katanya gitu gosipnya Jadi sempet di-release Orang udah mesen Tahu-tahu ditarik lagi Orang di-release Itu triknya Nike Dia udah pasti biar ada tambah orang Lepuk kan Kalau keluar jadi diversional Lu dong kalau turis Enggak Belum keluar Jadi orang udah bayar Terus Ditarik Gak jadi-gak jadi Tahan dulu Ini mungkin ke Inden kali Ke Inden Cuman gak aja Banyak Untung gue udah dapet satu Siap Gue juga udah Gak dapet Mau ikut-ikutan aja ngomong udah Apalagi nih Overallnya gimana nih Overallnya buat gue Karena gue suka biru Ya bagus Dan ini materialnya ini bagus banget Dan konsepnya ini unik Kombinasi warnanya Dari yang ini gue suka Jadi Kesannya kayak Lucu aja Vintenya dapet Vintenya juga dapet Semuanya dapet Desainnya bagus banget Nomor dua favorit gue deh Biasa Nomor dua Kalau versi aneh Aneh tetep Back to the OG Tapi kalau ini keren buat Begaya Jalan buat begaya Kalau buat gaya ini OG kalah Iya Lebih eye catching lah Istilah lo mau jalan ke mall Mau jalan kemana Samping OG Samping sebelah Ini pasti yang diliat yang ini Bahasa aja Neckbreaker Neckbreaker Keren Keren Neckbreaker Duh Gue hampir salah Tuh gue sangka Ini beda Bukan itu neckbreaker Enggak bahasa Inggris gue Hahahaha Oh neckbreaker Harusnya pasal ya Handling yang lain Orang kan ngeliat sepatunya gini Iya Gak tapi kalau gue liat muka gue Orang ngeliat sepatu gue Gak abis ngeliat muka gue Cukupan Hahahaha Memuntik Jangan gitu Hah Jangan gitu Udah Ga ada yang lagi yang bisa dibahas ini Lo harus punya ini Karena ini kapalnya The best sneaker The best Air Jordan Satu tahun 2018 Jadi, the best AG1 in 2018 Ya, salah Cakep inggris gue Yaudah, kalau gitu Yang nonton jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan kalau suka di apa? Di share ke temen-temennya Kalau ada yang kurang juga di komen Silahkan komen, kita sangat menerima komen dari anda Dan saksikan dan tungguin unboxing dari kita lagi Ciao, Assalamualaikum 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 Assalamualaikum